Pemilu yang aman Pemilu tersebut melibatkan kurang lebih 1.300 personil dari TNI dan Polri dan dibantu oleh anggota saat POPP dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Dan Rem 082-CPYJ juga berpesa dengan adanya simulasi tersebut anggota dapat memiliki bekal untuk masa pengamanan dan menciptakan keamanan ketertiban dan kondusivitas di wilayahnya Selain simulasi pengamanan pemilu, pihaknya juga menggelar deklarasi damai pemilu dan penandatanganan kesepakatan damai antara seluruh parpol dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Korim 082-CPYJ Pesta Demokrasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetapi semua elemen masyarakat juga harus ikut berperan aktif ambil bagian demi suksesnya pemilu 2024 Harapan tujuan dari latihan yang tadi kita laksanakan adalah kita simulasi simulasi bagaimana kita menindak lanjuti perintah dari Kepala Setap Angkatan Darat seandainya apabila nanti terjadi sesuatu kita sudah antisipasi dan sudah bisa mengatasi kurang lebih seperti itulah yang seperti kita saksikan ini sejalan dengan tugas kita di perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang jumlah pasukan yang dilibatkan dalam latihan itu ada 1.300 orang semuanya termasuk dari TNI, Polri dan masyarakat termasuk dari Satpol PP dengan KPU dan Bawas semuanya 1.300 orang Kalau terkait deklarasi pemilu damai yang baru saja untuk deklarasi pemilu damai ya kita harapkan semua saya yakin semua masyarakat kota pendiri, kabupaten pendiri khususnya aparat keamanan TNI Polri kita harapkan memang-memang bukan hanya deklarasi saja tetapi pelaksanaan nanti berjalan dengan aman, damai dan tertib kita lancar ya kerawannya tadi kita mengantisipasi seandainya adanya yang pertama tadi tahapan sudah kita peragakan semua seandainya contohnya di masa-masa pentahapan itu tadi ada atribut kampanye padahal itu masa damai itu kan sudah tidak ada lagi terus ada salah satu partai atau kelompok yang tidak mau menurunkan ya lambang atau simbol partai makanya kita antisipasi kita secara persuasif itu yang pertama yang kedua ya kita komunikasi dengan baik sesuai dengan yang undang-undang yang berlaku demikian seandainya pada saat yang mungkin krusial adalah pada saat penetapan setelah penetapan itu pemenang partai atau calon atau pasangan yang berlaga di pemilihan pilkada, pilpres nanti ada disitu adalah seandainya kelompok yang simpantisan yang mendukung tidak menang itu kita sudah bisa antisipasi seandainya terjadi demo habis itu terjadi perusahaan kita sudah antisipasi prosedur-prosedurnya dari TNI, Polri, tahap-tahapannya kita perbantuan sampai terakhir kita bisa menciptakan situasi yang damai lagi demikian 1.300 anggota itu berarti melibatkan gabungan betul, betul kalau TNI sendiri itu ada 500 itu dari Kodim, 300 dari Batalion, yang 500 itu dari Kepolusian, Satpol PP, dan ada tadi teman-teman dari KPU bawah so, demikian Netralitas untuk TNI sendiri itu menjaga itu diimbauan itu seperti apa dulu? kalau netralitas ya itu jelas, kita ya kita tunjukkan, yang pasti kita di institusi, instansi militer di Kodim kita kasih himbuan-himbuan, termasuk yang di wilayah, kuramul, kuramil-kuramil untuk selalu menjaga netralitas dalam bentuk apa kita tidak mendukung calon atau pasangan calon untuk memihak salah satu itu komitmen kita, demikian ada kan musko aduan nanti kalau ya mungkin ya ada, kan jelas itu nanti bisa mengadukan di bawah selu ya kalau memang ada nindakan-nindakan mungkin ada yang kurang netral ya dilaporkan saja kalau ada indikasi militer ya kita ada PM demikian titik kerawanan, mungkin yang dipanggup titik kerawanan ya, titik kerawanan yang pasti kita ini ya, tempat-tempat yang keramaian pasar habis itu instalasi, instalasi PAM OFIT ya, OFIT ya, obyek vital itu yang kita selalu kita jaga biar tidak terjadi apa perusahaan atau sampai dengan pembakaran kemudian terakhir dengan, terkait dengan himbuan dengan masyarakat terkait pemilgada pemilgada oh ya, himbuan untuk masyarakat bahwa ini adalah pemilihan umum ya, ini pesta demokrasi saya himbu untuk masyarakat yang mempunyai hak suara jangan sampai tidak digunakan apalagi menyatakan golput atau tidak memihak atau mencobos demikian, terima kasih dari Kediri Putra Chandra, KSTV satu, dua, tiga terima kasih